Sama seperti mecha yang pernah kita ulas beberapa waktu yang lalu Karena di berbagai serial tokusatsu Ada item-item yang memiliki proporsi atau ukuran tertentu Yang terlihat membingungkan Sebab perangkat-perangkat yang kita maksud Bisa terlihat kecil di suatu momen Namun akan berubah ukuran saat digunakan sebagai senjata Dan semuanya hampir tidak ada penjelasan sama sekali Dan kalau begitu langsung Langsung saja kita simak 7 proporsi ukuran item dan senjata Yang sangat membingungkan di tokusatsu versi Tokufex Indonesia Seiju Ken, Seiju Sentai, Gingga Man Kita mulai dari senjata utama dalam serial tahun 1998 ini Dimana 5 personil Gingga Man memiliki pedang yang disebut sebagai Seiju Ken Pedang ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi pendahulu Hingga dipakai oleh Gingga Man pada era tersebut Dan kita bisa lihat Pedang legendaris yang dimaksud Memang memiliki ukuran normal seperti pedang kebanyakan Namun perhatikanlah Ketika Seiju Ken berada dalam holster atau kantong yang berada dalam sebelah kiri kostum mereka Ukuran pedang itu terlihat lebih kecil dan juga sangat pendek Walaupun kita tahu bahwa pedang yang dimaksud bisa dikompres menjadi lebih pendek Namun secara logika tidak akan bisa sependek itu Akan tetapi Seiju Ken akan kembali ke ukuran normal saat sudah digunakan untuk bertarung Hal ini bahkan juga berlaku di versi Power Rangers Lost Galaxy Hal tersebut karena yang berada dalam holster Tentu saja merupakan properti seukuran mainan Yang juga dijual dalam bentuk merchandise oleh bandai Jepang Dan versi mini saat berada dalam holster Hanya sebagai properti untuk membuat para shoot actor Bisa bergerak dengan lebih fleksibel Dan saat pedang ditarik keluar Tentu saja adegannya akan dikat Langsung menjadi pedang dengan proporsi yang sesungguhnya Hidden Disc Samurai Sentai Shinkenger Kali ini adalah collectible item para samurai sentai Yani Hidden Disc atau Secret Disc Yang bisa ditautkan pada pedang Shinken Maru Atau pada senjata individual mereka masing-masing Dan jika diperhatikan baik-baik Ukuran Hidden Disc juga tidak konsisten di berbagai adegan Dan itu berlaku untuk semua Hidden Disc yang ada pada serial tersebut Coba perhatikan adegan berikut Pada saat Shinkenger mengeluarkan Hidden Disc dari sabuknya Terlihat bahwa ukuran disc tersebut lebih kecil dari kepalan tangan mereka Akan tetapi saat ditautkan pada pedang Shinken Maru Ukurannya terlihat lebih besar Hal yang sama dan mungkin lebih jelas Juga bisa dilihat saat mereka menautkan pada personal weapon masing-masing Ketika dikeluarkan dari sabuk Mungkin terlihat lebih kecil Namun saat dipasangkan pada senjata Akan terlihat jauh lebih besar Bahkan daripada ukuran tangan mereka sendiri Bahkan juga ketika dipasangkan pada Rekai Daizanto Ozotsumot Hidden Disc masing-masing juga nampak punya ukuran yang tidak sesuai dengan sebelumnya Hal itu karena yang ditampilkan saat diambil dari dalam sabuk Merupakan proporsi ukuran merchandise Apalagi sabuk mereka tidak mungkin didesain selebar mungkin Agar muat dengan proporsi Hidendis yang lebih besar Shingo Hammer Resa Sentai Tokyuger Nah, kali ini adalah personal weapon milik Tokyusango Yang merupakan ranger kuning di serial Tokyuger Dimana Mio Natsume memiliki senjata yang disebut sebagai Shingo Hammer Yang merupakan palu dengan desain yang mirip sekali dengan lampu signal palang pintu kereta api Seperti yang kita bisa lihat, bahwa senjata ini memiliki ukuran yang cukup besar saat digunakan untuk bertarung Bahkan gagangnya juga lumayan panjang sehingga cukup untuk digenggam oleh kedua tangannya Mungkin nyaris sama panjangnya dengan Tunnel X milik Tokyuyongo Akan tetapi perhatikan, ketika senjata tersebut disatukan menjadi Renket Tsubazuka Ukuran palu ini terlihat jauh lebih kecil Bahkan lebih kecil daripada home trigger milik Tokyuyongo Lihatlah, padahal semula Shingo Hammer jauh lebih besar daripada kepala ranger-nya Tapi kini terlihat jauh lebih mini, bahkan tanpa penjelasan sama sekali Ya, kita tahu bahwa Tokyuger memang punya elemen imajinasi Dan ukuran tersebut merupakan proporsi untuk versi mainan Tapi ketidak konsistenan ukuran Shingo Hammer tetap saja menjadi tidak masuk akal Q-The Weapon Ucu Sentai Q-Ranger Masih soal personal weapon Kali ini, lebih pada senjata umum yang bisa dibentuk sesuka hati Sesuai dengan keinginan penggunanya Tapi seperti pada tema episode kali ini Ada hal yang membingungkan dari ukuran Q-The Weapon tersebut Terutama saat dibentuk untuk menjadi senjata individual tertentu Seperti Q-Sword milik CC Red Dimana pada saat adegan penyatuannya Senjata tersebut nampak lebih pendek dan lebih kecil Namun saat adegan selanjutnya Pedang tersebut nampak jauh lebih panjang dan besar Sama seperti Q-X milik OC Black Atau Q-Cross Bow milik Ten Bean Gold Dimana ujung kepala kapaknya memang terlihat lebih kecil sebelumnya Namun akan jauh lebih besar saat digunakan sebagai senjata Setali 3 uang dengan Q-Seekal, Q-Spear, dan juga Q-Rapier Dimana akan ada gagang pada bagian bawah Yang awalnya terlihat lebih pendek Namun kemudian terlihat jauh lebih panjang saat digunakan Hal tersebut tentu saja karena adegan penyatuan senjata yang dimaksud Menggunakan item versi merchandise Namun ketika bertarung, para Q-Ranger akan menggunakan properti khusus untuk syuting Yang sudah disesuaikan ukurannya Seiken Sword Driver, Kamen Rider Cyber Masuk ke Kamen Rider Di serial Cyber, kita punya belt sekaligus pedang Yang digunakan oleh Kamen Rider Cyber, plates, espada, dan lain sebagainya Perangkat yang disebut sebagai Seiken Sword Driver ini Juga bisa ditautkan dengan One Ride Book sebagai collectible item Baik untuk jurus atau mengubah form Rider-nya Tapi sejak awal yang jadi pertanyaan di benak para fans Adalah tentang ukuran dari pedang itu sendiri Yang justru tidak konsisten Terutama saat masih berada di dalam Seiken Sword Driver Dimana bisa kita lihat Bahwa pedang yang masih dalam sarungnya tersebut Hanya seukuran pinggang penggunanya Tapi saat ditarik keluar Pedang yang dimaksud akan terlihat jauh lebih besar dan panjang Daripada ukuran semula Hal itu berlaku pada setiap pengguna belt yang sama Pada serial ini Bahkan pedang yang semula hanya mampu digenggam oleh satu tangan Kemudian bisa dipegang oleh dua tangan penggunanya Sangat tidak masuk akal dan membingungkan Sebab seakan tidak mengikuti continuity pada adegan yang seharusnya Namun sekali lagi Ukuran Seiken Sword Driver saat menjadi belt Adalah versi mainan atau merchandise Bandai Apalagi senjata-senjata itu Memang dibuat seukuran tangan anak-anak Makanya tidak pernah ada mainan pedang-pedangan Yang bentuk dan ukurannya sama persis dengan yang kita tonton di serialnya Two Side Driver Kamen Rider Revised Masih sama seperti sebelumnya Sebab Kamen Rider Evil pun Punya perangkat belt yang sekaligus bisa menjadi pedang Two Side Driver Merupakan perangkat bagi dua rider berbeda Yang pada dasarnya tetap digunakan oleh orang yang sama Yani Daiji Igarashi Saat ia berubah menjadi Kamen Rider Evil Ia akan menarik pedangnya terlepas dari drivernya Dan bisa kita lihat bahwa ukurannya memang masih lebih kecil Akan tetapi setelah digunakan sebagai senjata Pedang yang dimaksud kini jauh lebih panjang dari sebelumnya Dan seperti biasa Kita tetap tidak punya penjelasan soal itu Satu-satunya hal yang masuk akal adalah Karena pedang Evil Blade memang bisa dilipat saat ditautkan dengan beltnya Namun lihat saja Setelah dilepas pun Ukurannya memang masih lebih pendek Hal itu bisa terjadi karena yang digunakan saat bertarung Adalah properti pedang khusus untuk syuting Dan yang ditampilkan dalam bentuk driver Adalah versi merchandise Bandai Ryuko no Geki Avatar Rosentai Dawn Brothers Dan yang terakhir datang dari Six Ranger Yang baru-baru ini muncul di serial Dawn Brothers Yani Dondora Goku Yang merupakan Gold Ranger Dengan motif naga Tiongkok Tentu saja berbeda dengan kelima anggota Dawn Brothers utama Yang menggunakan Dawn Blaster Untuk melakukan henshin Jiro Momotani atau Dondora Goku Justru menggunakan perangkat tombak Yang disebut sebagai Ryuko no Geki Tapi tentu saja ada hal yang mengganjal tentang senjata ini Sebab ketika Jiro memegangnya dalam wujud civilian Tombak itu terlihat lebih pendek Bahkan sangat pendek Hal itu bahkan masih sama ketika ia melakukan henshin Tapi ketika sudah beralih ke wujud ranger-nya Ryuko no Geki justru terlihat jauh lebih panjang Bahkan lebih tinggi dari ranger-nya sendiri Belum ada adegan yang memperlihatkan penjelasan Mengapa Ryuko no Geki bisa menjadi lebih panjang Ketika digunakan sebagai senjata Yang jelas bahwa ukuran pendek yang ada dalam seris Sama seperti pada versi mainan keluaran Bandai Dan tentu saja tidak ada mode yang bisa memanjangkan Atau memendekkan senjata tersebut Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya